Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada video kali ini kita akan bahas tentang cara print beberapa gambar dengan ukuran tertentu di microsoft word oke kita lihat dulu gambarnya tadi gambarnya dikirim pakai bluetooth nah ini sudah gambarnya gambarnya ada 23 gambarnya oke sebelum kita lanjut bagi teman-teman yang belum subscribe silahkan klik subscribe klik juga loncengnya jangan lupa tinggalkan komentar dan bagikan video ini ke teman kita lanjut buka dulu microsoft word ini microsoft word oke saya akan gunakan yang microsoft word 2010 kita kecilkan dulu marginnya biar muatnya lebih banyak ini saya akan buat satu papernya A4 oke dan gambar ini nanti akan saya cetak ukurannya kira-kira kurang lebih 4 cm ya oke jadi biar lebih mudah membuat ukurannya saya akan gunakan tabel caranya klik inset tabel ini kita buat 4 ya terus ke bawahnya 6 oke lanjut kita tarik seperti ini saja kemudian kita select semua tabel ini kita select seperti ini lanjut klik kanan terus pilih fit fit set column width ini kita klik oke selanjutnya kita masukkan gambarnya satu per satu klik insert fit to the terus kita cari folder tempat penyimpanan ini kebetulan sudah pas disini kita coba cari ya my document terus bluetooth invoke new folder kita masukkan satu-satu seperti ini nah jadi ukuran gambarnya sudah otomatis menyesuaikan dengan lebar dan tinggi table kita coba yang tanpa table nah seperti ini kalau kita tidak gunakan table jadi kita harus ukur satu-satu oke ini kita hapus nah jangan tinggalkan dulu video ini ya karena masih ada settingannya lagi kemudian insert lagi terus oke saya cepat saja ya eh lupa gambar lemari oke lanjut jangan tinggalkan dulu video ini karena masih ada settingan yang lain ya jika kita tentukan ukuran lebarnya ini ya lebarnya ini bisa sama tapi karena tinggi gambar tidak sama jadi seperti ini tapi kalau kita tentukan tingginya nanti yang ini ini akan mengecil tapi untuk lebarnya ini sudah sama kita lihat ya ini ya lebarnya 4,43 tadi kan kita memang mau buat ukuran 4 sekitar 4 cm ya oke jadi tidak masalah kemudian kita hilangkan garisnya kalau kita mau hilangkan kita hilangkan garisnya caranya kita klik seperti ini kemudian klik kanan ya klik kanan terus border kita klik none sudah sudah kita tinggal print printnya ya seperti biasa klik file file print oke terus pilih printer lanjut klik yang gambar print ini oke demikian video ini semoga bermanfaat jangan lupa tinggalkan komentar dan bagikan video ini jika teman mohon maaf atas kukurangan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh